Ini nggak tau ya, apakah emang layarnya bagus atau gimana? Walaupun kita main di grafis smooth, tapi... Assalamualaikum semuanya. Balik lagi ke channel New Pricebook. Dan kali ini sama gue, Afif. Dan di video kali ini gue nggak bakal nge-review, nggak bakal nge-unboxing. Tapi gue bakal lebih ke pengen ngerasain lah experience bermain game full gaming test di Pocho M4 Pro ini. Tapi sebelum itu, gue pengen ngasih dulu kalian kalau misalkan Pricebook lagi ngadain campaign giveaway. Dan kalian berkesempatan buat ngedapetin Diamonds Mobile Legends seharga 50 ribu rupiah untuk 6 orang. Dimana campaign ini cuma sampai 19 April ini aja ya. Dan kita bakal ngumumin di tanggal 20 April. BTW, game yang bakal gue mainin adalah yang pertama yaitu Asphalt 9. Terus ada Need for Speed. Terus ada juga Real Drum buat ngetes ada touch delay apa nggak. Terus ada Mobile Legends, Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, Shadow Fight, PES 2021, Viva Mobile. Dan yang terakhir adalah game paling berat di Play Store yaitu Genshin Impact. Tanpa panjang ke lebar, langsung aja kalian simak video gaming testnya. Oke, game pertama ini ada Asphalt 9. Pertama kali gue bakal cobain buat cek grafisnya ini. Kita bakal coba main di settingan ini. Ini kan defaultnya nih. Masih di default, kita bakal coba main di settingan high quality. Oke, paling tingginya high quality. Balik lagi ke home, langsung aja kita coba main. Yes. Aman sih. Tuh grafis juga krender semua sih kelihatan. Tuh, aman kan? Semua grafisnya kelihatan jelas. Tuh, batu-batu jatuh, salju-salju krender dengan baik. Tuh, kita coba pas terbang. Tuh, nggak ada yang patah-patah ya kan kirinya grafisnya aman semua. Asphalt 9 bisa dibabat dengan habis oleh Poco M4 Pro di settingan grafis tertinggi. Kita bakal pindah ke game kedua. Oke, kita udah masuk ke game kedua yaitu NFS No Limit dari EA. Gue nggak pernah main sih sebenernya. Settingan grafisnya, apakah ada di sini? Option, control, privacy setting, metafis itu nggak ada ya? Ini kayaknya grafis di default. Tapi kayaknya kalau dari sisi visual lebih bagus ini ya. Asphalt 9, jadi harusnya need for speed ini bisa dikrender dengan baik sih. Nggak ada masalah tuh kelihatan. Dia ngebut pun juga nggak ada yang frame drop sama sekali. Mobil kerender, pohon-pohon kerender. Eh, nabrak. Eh, nabrak. Masih aman. Tapi di sini kan belum kelihatan ya ada touch delay apa nggak. Nanti setelah ini kita coba main real drum. Menang nih. Baru kita ketahuan apakah ada touch delay apa nggak. Sip! Lanjut ke game real drum. Nah, di sini sebelum kita main game real drum, gue juga pengen ngasih tau kalau spek layar dari Poco M4 Pro ini. Nah, dia ini udah pake layar berukuran 6,43 inci. Pake panel AMOLED. Resolusinya udah FHD+. Terus refresh rate-nya juga udah 90Hz. Makanya tadi kelihatan smooth pas main game. Sama dia udah punya sertifikasi SGS Eye Care Display. Sama SGS Seamless Display. Jadi, harusnya buat dipake nonton atau main game lama-lama, dia lebih ramah di mata dan juga lebih smooth kelihatannya. Gitu. Oke, langsung aja kita mainin. Kalau kita coba pukul-pukul cepet-cepet juga. Harusnya ya, kalau nanti setelah ini gue main game FPS, harusnya nggak ada touch delay sama sekali. Karena dari pukul-pukul drum-drum ini juga nggak ada touch delay sama sekali tuh. Sipet apapun gue ngeklik drumnya. Harusnya sih aman dari touch delay. Oke, pembuktian. Pake yang paling bawah aja, bro. Oke. Ini beda tempo gue. Ya, lumayan lah. Oke, setelah gue main 3 game yang tergolong ringan tadi ya, Need for Speed, terus ada juga Asphalt 9 sama Real Drum, gue nggak nemuin masalah sama sekali. Dari grafisnya juga keren dan dengan baik, nggak ada frame drop sama sekali. Oke, sebelum gue masuk ke game-game yang lebih berat, kayak Mobile Legends dan lain-lain sampai Kitchen Impact, sebelum gue bakal coba cek suhu awalnya dulu ya. Siapa tau nanti jadi lebih panas. Disini suhu awal handphonenya ada di angka 30,8 derajat celcius. Oke. Sip. Suhu aman. Lanjut, kita langsung main ke game selanjutnya, yaitu adalah Mobile Legends. Oke, sebelum kita coba main, kita bakal cek dulu nih settingan grafisnya ada di mana. Nah, refresh rate-nya kita cuma bisa main di high. Kalau grafis, ya kita udah bisa main di settingan ultra. Oke, kita main langsung aja di settingan default-nya aja ya, high ultra. Langsung aja main di mode klasik. Gas. Ini aman juga sih. Nggak pernah ada ketemu frame drop. Ya wajar lah ya, masih Mobile Legends mati gue kan. Mobile Legends juga nggak ada masalah seharusnya dengan settingan. Tapi, ya problemnya cuma setting grafisnya sih. Eh, grafisnya nggak masalah di ultra. Refresh rate-nya cuma untuk di high. Itu aja. Tapi ya wajar harga yang 2,5 juta ya. Mati. Tuh, kena balas dendam gue. Wah, aduh. Aduh, kok bisa? Nggak ada masalah sampai sekarang. Aman. Gue mending langsung pindah aja daripada kelihatan makin cukup. Langsung pindah ke game selanjutnya yaitu Call of Duty Mobile. Harusnya gue lebih pro sih main di sini. Pertama, sama kayak tadi. Kita cek dulu settingan grafis yang bisa dimainkan di Poco M4 Pro ini. Sayangnya, grafis kita cuma bisa mentok di grafis medium. Terus frame rate-nya di high. Tuh, kelihatan sih pas lari. Ya, bro. Kelihatan nih grafisnya nggak keren dengan baik. Karena ya grafis maksimalnya cuma di high doang. Tapi untungnya, dari tadi gue main, ketemu lawan dan lain-lain juga masih lancar. Sayangnya cuma itu doang sih. Grafisnya kurang maksimal. Tuh, lihat. Aman ya. Walaupun ada musuh, saling tembak-tembak. Tapi lancar. Masalahnya cuma grafisnya aja. Tapi intinya kalau kalian nggak komplain sama grafis, cuma mentingin kompetitif apa nggak, Poco M4 Pro masih bisa main CODM dengan lumayan kompetitif lah. Dengan budget yang terjangkau tentunya. Udah masuk ke game PUBG Mobile. Lagi-lagi kita bakal cek settingan grafisnya. Kalau CODM tadi agak kentang ya. Apakah PUBG Mobile sama? Mana grafik? Oke, disini kita bisa main di settingan paling rendah. Smooth Ultra. Ataupun grafis tertingginya ada di HD High. HDR-nya masih belum bisa. Biar lancar ya. Mending kita main di settingan Smooth Ultra aja. Oke. Udah kelihatan? Sebelum kita terjun nih, follow orang. Gue mau nge-stall dulu kalau misalkan ini speknya adalah udah pake chipset Mediatek Helio G96. Yang ya untuk chipset gaming-nya Mediatek udah cukup. Bukan cukup sih, paling tinggi lah. Sebelum generasi Dimensity dateng. Untuk versi RAM-nya sendiri. Eh jangan kesini, jangan kesini. Kocak, mati. Aduh. Mati duluan gue kalau disini. Yah. Untuk versi RAM-nya yang gue pegang sekarang itu adalah 6x128 GB. Tapi buat kalian yang ngerasa ini agak sedikit masih kurang, kalian bisa ambil yang versi 8x256 GB. Tapi dengan harga yang lebih mahal dikit lah ya. Tuh sebelum gue mati, ini kelihatan ya. Kalau misalkan disini, ya kayak main game PUBG Mobile Smooth Ultra pada umumnya sih sebenarnya. Grafisnya nggak terlalu bagus. Tapi yang penting pergerakannya masih aman sih sampai saat ini ya. Harusnya sih nggak ada delay sama sekali ya gyroscope-nya ya. Berarti yang artinya Poco M4 Pro ini, ya Poco M4 Pro udah pake sensor gyroscope-nya fisik bukan software. Jadi buat kalian yang hobi main PUBG, ngeker-ngeker pake gyroscope, ini udah recommended banget. Coba ngeker kesini. Tuh. Aman ya. Aman. Mau nyoba nembak kemana kek? Nggak ada musuh ya tapi. Tuh pas terjun payung yang biasanya rendernya lama, ini cepet sih. Dan nggak ada patah-patah juga. Kalau misal lihat. Tuh. Ini nggak tau ya apakah emang layarnya bagus atau gimana. Walaupun kita main di grafis smooth, tapi kelihatannya cakep-cakep aja sih. Lumayan lah. Nggak terlalu cakep. Harusnya sih kalau di CODM tadi yang kita main multiplayer yang rame langsung dia nggak patah-patah, harusnya ini juga aman sih ya. Kelihatan pas lari juga nggak ada masalah, tiba-tiba kita scope, tiba-tiba juga nggak ada masalah. Kesimpulannya sama kayak CODM tadi sih, meskipun settingan grafisnya pas-pasan, tapi at least ada sih frame drop 1-2 kali waktu lari-lari kenceng-kenceng dan ini udah mulai berasa anget ya. Sedikit anget. Tapi untuk kompetitif atau nggaknya, masih lumayan bisa dibilang kompetitif. Oke. Ini kita udah main 3 game lagi kan ya. Tadi kan ada Mobile Legends, terus ada PS2 Mobile, sama terakhir ini PUBG Mobile. Suhunya, dari yang sebelumnya 30,8 derajat, kalau nggak salah. Sekarang sudah ada di angka, ada di angka sekitar 39 derajat Celcius. Lumayan ya, bro? Karena gue sendiri juga main di kondisi AC gue matiin. Jadi ya, lumayan panas. Oke. Setelah kita bermain game FPS, kita move ke game yang sedikit lebih ringan, yaitu adalah Shadow Fighter. Untuk game Shadow Fight, settingan grafisnya apakah ada? Ini ada di grafis quality-nya di auto-nya medium ya, bro. Kelihatan. Kita coba paksa main di, bukan minimal, low, medium, high. Paling tinggi ultra. Mantap. Kelihatan kita bakal main di settingan grafis tertinggi, dari Shadow Fight, yaitu adalah ultra. Back. Kita langsung main aja. Kalau sebelum main, ini FPS-nya di angka 51, bahkan nggak 60 FPS nih, bro. Tuh. Nah, ada di 49. 49. Tuh. Coba kita lihat kalau misalkan dia gerak sendiri, nggak gue gerakin, kira-kira dapat berapa FPS. Itu kalau bisa kalian lihat, dia untuk, kalau gue nggak gerak aja, cuma musuhnya yang gerak, itu ada sekitar 36, tadi 39, muter-muter sekitar 30 FPS aja sih. Nggak sampai 60 FPS. Tapi dengan kondisi kita main di settingan grafis tertinggi, ultra, dan dia nggak ada frame drop, nggak ada delay, terus, apa? Terus semua kayak kembang-kembang api yang keluar pas gue mukul, terus ini detail-detail dari bayangannya, kelihatan. Oke lah. Karena emang ini termasuk game yang nggak terlalu berat. Jadi harusnya juga aman-aman aja sih. Tuh panah, lemah-lemah. Hmm, di smackdown. Menang gue. Sip! Bagus. Ya karena ini emang game yang tergolong ringan, jadi harusnya juga aman-aman aja ya, meskipun kita main di settingan tertinggi, yaitu grafis ultra. Kita langsung move lagi di game selanjutnya, yaitu adalah game bola, yaitu PES 2021. Sebelumnya, kita close dulu aja ya, bro. Masuk ke game PES 2021. Sebelum kita masuk, kita ganti dulu di settingan videonya. Yaitu kalau defaultnya kan ada di, apa, standar 30 fps. Itu default dari Poco M4 Pro. Tapi kita paksa main di settingan grafis high, sama 60 fps. kira-kira kuat nggak? Ya. Ini kelihatan nih. Tidak. Ini nggak dapet malah 60 fps. Kita coba deh. Tuh. Eh, dapet ding. Nggak, turun. Ke 49 fps, 50 fps. Tapi gue ngerasa nggak. Tuh, 48 fps. Gue nggak ngerasa, karena gue lumayan sering main PES ya. PES Mobile khususnya. Ini nggak smooth sama sekali. Kalian bisa lihat juga di video mungkin. Berat buat rasanya. Tuh, patah-patah. Tuh, pergerakan lari strikernya juga patah banget. Aduh, segitu silah. Tuh. Gue bisa bilang kalau gue pribadi sih nggak nyaman ya main di settingan grafis high 60 fps di e-Football PES 2021 ini. Tuh, lihat. Pas selebrasi, kita lihat patah-patah atau nggak. Tuh, tadi masuk aja pas patah-patah. Tapi untuk detail oke sih. Masih kreder semua, tapi mungkin berat aja sih kelihatannya. Tuh, dapet berapa fps kalau kayak gini. Sekitar 46 fps. Nggak nyampe 60 fps sama sekali. Berarti emang mendingan main di settingan 30 fps aja, bro. Sekarang daripada panjang kali lebar, mending kita langsung move aja ke game selanjutnya. Yang genre-nya masih sama. Yaitu adalah FIFA Mobile. Nah, sebelum kita main, gue mau bilang juga kalau misalkan dari tadi gue pegang hape ini sih, handlingnya cukup nyaman ya, bro. Nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil juga. Karena emang ukurannya itu ada di angka tingginya itu ada di 159,87 mm. Terus lebarnya itu ada di angka 73,87 mm. Dengan ketebalan yang cuma ada di angka 8,09 mm kalau nggak salah. Berarti juga nggak nyampe 180 gram. Jadi, masih lumayan nyaman untuk udah main lama-lama. Kecuali suhunya. Nanti setelah game ini, setelah gue main game FIFA beberapa menit, gue bakal cek suhunya ada di angka berapa sekarang. Ini gue main di settingan grafis medium. Kita mau pentokin, tapi nggak bisa. Ini udah paling maksimal. Karena ini udah kelihatan kalau kalian kelihatan tuh, high ultra, high 60 fps-nya nggak kelihatan, bro. Cuma burung doang, nggak bisa diklik tuh. Jadi dia paling maksimal mainnya di settingan grafis medium, resolusinya standar, sama frame rate-nya 30 fps. enggak bisa main di 60 fps sama sekali. Dan crowd-nya low, post-effect-nya low, sama ya efek-nya juga medium doang. Sudah, ini setting grafis tertingginya. Kita langsung coba main aja lah. Daripada babibu-babibu, mending langsung lihat performanya. Lumayan sih. Grafisnya juga nggak terlalu burik-burik amat. Tapi, sama kayak ini, kayak apa, PES tadi, agak sedikit patah-patah kalau menurut gue ya. Karena gue main ini hampir tiap hari sekarang. Terutama pergerakan ya, kalau main game sepak bola kan, kalau kalian emang sering main game sepak bola, kan pergerakan orang itu penting ya. Smooth atau nggak, sama kayak game fps. Kalau misalkan fps-nya turun, itu rasanya agak kurang aja. Tuh, kita lihat pas dia pasing-pasing bola, ini dapat fps-nya diberapa. Itu cuma bentuk di sekitaran 31-30 fps. Which means sebenarnya, ya sedang-sedang aja sih. Tapi kalau untuk main, menurut gue ya untuk main game bola kayak gini, at least walaupun grafisnya low, tapi kalau bisa main di 60 fps, akan jauh lebih nyaman. Tuh, pas lari tuh berasa kan. Grafisnya agak sedikit, patah-patah. Meskipun kalau misalkan ditanya, masih oke atau nggak, masih oke. Tapi untuk gue yang biasanya sering main di 60 fps, ini agak sedikit kurang. Tuh, grafis juga kurang ke render dengan baik ya. Masih kelihatan terlalu kaku. Dan kalau misalkan dia bisa settingan grafis crowd-nya kelihatan, nanti itu harusnya ada penonton di sebelah. Tapi karena kita cuma bisa main di crowd-nya low, malah dia nggak ngerender penontonnya sama sekali. Nah, setelah kita main game, apa tadi kayak FIFA Mobile, terus ada PES sama Shadow Fight, sekarang gimana dengan kondisi bodi belakangnya yang menurut gue udah mulai agak sedikit terganggu ya dengan panasnya. Eh, justru turun ya. Malah, tadi ada di angka sekitar 39, justru sekarang turun sedikit ke 38 derajat Celcius. Kelihatan? Tuh, ada 38,6 derajat Celcius di bagian kameranya. Oke. Mungkin karena memang kalau kita main, harusnya PES sama FIFA Mobile ini, FIFA Mobile ini agak setara ya. Grafisnya sama kayak Call of Duty Mobile, atau PUBG, atau Mobile Legends. Tapi entah kenapa suhunya sedikit turun. Mungkin, akan naik lagi sedikit kalau kita coba main Genshin Impact. nanti kita coba apakah dia mampu main di settingan grafis tertinggi, highest 60 fps, atau justru dia nge-lock. Bahkan nggak bisa kita klik 60 fps sama highest-nya. Kita coba aja. Tuh, ini aja udah berasa ya, bro. Dia baru loading awal aja udah. Udah lumayan sedikit ketemu frame drop. Ini aja yang belum gue setting grafis ini lumayan berasa... Wah, udah lumayan gerasa frame drop sih. Oke, ini ada di settingan grafis default-nya. Oke, kelihatan ya kalau settingan grafis default-nya itu ada di lowest terendah. Dan di 30 fps pastinya. Kalau tadi gue coba lari-lari dikit nih, kayak gini, ini aja udah frame drop. Ya, kalian bisa nebak lah ya performanya kalau kita coba main di settingan tertinggi. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Ya kalau misalnya kalian mau maksa main Poco M4 Pro Bensin Impact ya nggak apa-apa sih. Tapi gue sedikit tidak menyarankan kalau kalian melakukan hal-hal yang sama. Yaitu di setting grafis highest 60 fps. Kita coba aja. Tuh, udah berasa ya. Kita kanan-kiri-kanan-kiri masih aman. Tapi surprisingly, anjir. Surprisingly, dia agak mirip-mirip bahkan dari settingan lowest 30 fps. Sama highest 60 fps, performanya mirip-mirip bahkan. Karena emang mungkin dia nggak bakal mampu ngerender sampai 60 fps ya. Tapi at least kita dapat tampilan yang... Ah, tuh frame drop kan. At least kita dapat tampilan yang sedikit lebih detail dibandingkan kita pakai settingan grafis lowest tadi. Oke, kita coba cari musuh aja ya biar kita dapat gambaran sedikit terkait performanya. Kalau dalam kondisi rame. Oke, kita coba dalam kondisi rame. Tuh, berasa kan tuh. Aduh, lumayan kerender dengan baik sih sebenernya. Karena kita main di settingan highest. Dan... Eh, pergerakan juga lumayan sih sebenernya. Nggak terlalu ketemu patah-patah juga. Nggak ada yang patah-patah sangat patah-patah gitu loh. Masih lumayan lah. Nah, itu patah-patah tuh barusan. Oke, mungkin cukup aja dulu main Genshin Impact-nya. Kalau bisa ditarik kesimpulan, ini game sedikit lancar. Masih playable lah meskipun ada ketemu sedikit 1, 2, 3, 4 kali patah-patah. Tapi dengan catatan suhu bagian atas HP-nya, bagian depan juga bagian belakang itu lumayan panas ya bro. Kalau kalian penasaran suhunya sekarang berapa. Itu ada di angka, tuh, kelihatan di kamera. Sekitar 47,9 derajat Celcius. Itu untuk bagian layar. Kalau di bagian belakangnya, itu ada di angka 42. Sekian, 41 sama 42 derajat Celcius. Yang mana artinya HP ini agak kurang aman ya bro. Sekitar 47 derajat Celcius untuk bagian layar depan itu lumayan mengganggu pas kalian main Genshin Impact. Oke, pada akhirnya kalau misalkan gue boleh tarik sedikit kesimpulan performa gaming dari Pocho M4 Pro ini adalah Dari awal ya, gue recap. Untuk Asphalt 9, NFS atau Need for Speed No Limit, ya real drum oke lah. Itu masih lancar jaya, gak ada masalah karena emang tergolong game ringan ya. Terus untuk Mobile Legends, walaupun grafisnya mentok di high, high ultra. Tapi ya karena Mobile Legends juga tergolong gak terlalu berat, masih nyaman juga gak ada masalah. Grafis terendah dengan baik. Untuk Call of Duty Mobile dan PUBG Mobile, sedikit lancar. Meskipun konsekuensinya adalah grafisnya, apa, grafis yang bisa kita mainin itu hanya di medium aja. Gak bisa naik sedikit lagi. Dan sedikit frame drop sekali dua kali. Untuk Shadow Fight lancar. Dan untuk game bola yang gue sering mainin tiap hari itu kayak PS 2021 sama FIFA Mobile. Itu sama sekali gak nyaman menurut gue. Kalau kita paksa di settingan grafis, tertinggi. Tapi karena ini juga gak bisa di setting ke tertinggi, ya kurang lah. Kurang worth it bagi gue untuk main dua game bola tersebut di game di hape Pocho M4 Pro ini. Terakhir, untuk game Genshin Impact, lagi-lagi karena settingan grafis defaultnya cuma di lowest 30 fps. Dan kita coba naikin, paksa di highest 30 fps. Dia kayak awal-awalnya patah-patah. Berangsor-angsor pas gue main, dia agak sedikit adaptasi mungkin ya. Meskipun ya juga ketemu potah-patah, jadi gue juga kurang-kurang rekomendasi ini sebenarnya untuk main Genshin Impact di highest 60 fps. Dengan salah satu faktor utamanya adalah suhu yang ada di bagian atas layarnya tadi yang ada di angka 47 darat celcius. Harusnya ya, kalau misalnya kalian mau maksa main ya, yaudah di lowest 30 fps aja gak usah macem-macem. Akhir kata, terima kasih banyak buat kalian yang nonton video gue dari awal main game tadi sampai abis no skip-skip. Dan sebelum video ini gue akhiri, gue pengen ingetin juga kalau misalkan Pricebook itu lagi ngadain campaign giveaway ini, bro. Buat kalian yang pengen Diamonds Mobile Legends nilai 50 ribu untuk 6 orang. Caranya gampang banget, kalian tinggal masuk aja ke channel YouTube kita yang baru, Yotikryptobook. Terus kalian subscribe. Dan promo ini cuma bakal berjalan sampai tanggal 19 April ini. Dan bakal kita umumkan di tanggal 20 April. Dan akhir kata lagi, seperti biasa, jangan lupa juga buat kalian subscribe channel YouTube ini. Subscribe juga channel YouTube Pricebook Beauty dan juga Pricebook Otomotif. Gue Afif pamit. Assalamualaikum.